Halo semuanya, coba lagi bersama saya Dayu. Hari ini saya akan melanjutkan membahas parfum teh lokal dan ada tiga parfum yang sudah saya siapkan. Dua ini adalah Diken yang satu lagi isinya 5 mili. Untuk teman-teman yang penasaran bagaimana part ketiga parfum teh lokal, silahkan dilanjut. Tiga parfum ini sebenarnya saya tahu dari komentar teman-teman subscriber ya. Karena saya itu penasaran bagaimana wanginya, akhirnya saya memutuskan untuk membeli Diken. Kemudian kalau yang full, ini tuh dia nggak ada Diken, jadi saya harus membeli yang 5 mili. Oke, saya akan bahas dulu dari yang ini. Yang Delicate Tea dari Octas, botolnya kalau saya lihat itu mungil ya, isinya 33 mili. Harganya tuh di dua ratusan sekian. Terbilang lumayan juga ya, 30 mili di 200 ribu. Oke, untuk wanginya yang Octas Delicate Tea. Kalau di openingnya ini saya suka ya. Ini tuh wangi Black Tea, terus langsung kecium wangi White Floral. Ini kalau di udung saya, jasmin ya terasa. Citrusy. Ini tuh wangi Black Tea Jasmine, tapi ada sentuhan citrusy, fresh. Kalau beberapa parfum hanya mengusung wangi Black Tea dan juga White Floral. Untuk di atas yang Delicate Tea ini lebih fresh, lebih terasa lemon, citrusy-nya itu dapat. Dan jujur, saya suka banget sama Delicate Tea. Ini mudah-mudahan kalau masih ada stok, saya rencana mau beli full bottle-nya karena memang enak. Menjadi salah satu parfum favorit saya untuk parfum teh lokal. Untuk SPN-nya saya nggak bisa menginformasikan dengan detail karena saya hanya punya decan. Saya cuma oles-oles sedikit hari ini dan juga sebelum-sebelumnya sudah sempat saya coba. Yang jelas ini wanginya tuh enak banget. Ini tuh enak banget dipakai sehari-hari. Untuk anak sekolah, kuliah, sampai kerja ini juga oke banget. Dan wanginya unisex. Berikutnya dari Senderland Fleur Sonata. Kalau nggak salah ini parfum udah lama banget ya. Cuman ya itu, saya baru tertarik itu setelah baca komentar dari teman-teman subscriber. Jarang ya, jarang sekali saya tuh tertarik sama parfum. Kalau itu viral di TikTok. Jadi, saya mesti mencari lagi, menonton juga beberapa teman-teman reviewer baru memutuskan apakah akan mencoba atau tidak ya. Untuk yang Fleur Sonata, di opening-nya, kalau saya nggak suka ya. Ini tuh wangi pekat. Pekatnya itu pekat madu. Yang apa ya, yang pekat madu itu kalau yang udah kesimpan lama, itu kan wanginya gimana ya. Kalau kalian punya madu yang memang udah lama sekali, kalian simpan. Kalian kemungkinan besar bisa membayangkan aroma yang saya bilang barusan. Kemudian setelah beberapa saat, wangi pekatnya itu mulai berubah ke arah-arah agak pahit. Ini wangi teh, green tea, maca, green tea yang agak pahit menuju ke arah wangi-wangi herbal. Sampai di menit kesekian, antara 5 sampai 8-10 menitan, saya masih agak susah untuk menerima yang Fleur Sonata. Saya bisa menerima wangi parfum ini itu setelah benar-benar kering. Mungkin karena saya itu memang tipikalnya lebih suka sama parfum yang fresh, citrusy, yang floral, yang soft. Terus arah-arah parfum manis, manisnya itu manis ke arah manis fruity yang ringan. Jadi ketika mencoba parfum yang Fleur Sonata ini yang pekat pahit ke arah herbalnya itu benar-benar kental. Agak susah, agak susah, cuman kalau teman-teman itu justru mencari tipe parfum yang pahit, yang ke arah herbal, yang beda dari parfum teh pada umumnya. Mungkin kalian bisa mencoba yang Fleur Sonata. Saya belum berkeinginan untuk membeli full batalnya karena bakalan nggak saya pakai. Jadi rugi juga kalau beli parfum pada akhirnya cuman jadi pajangan. Akhir-akhir ini saya benar-benar membeli parfum itu yang memang akhirnya saya pakai dan saya suka. Fleur Sonata ini parfum unisex dan lebih tepat untuk teman-teman yang mencari parfum teh unik ke arah pahit, ke arah herbal. Harganya ini mirip sama yang Delicati di 230-an sekian, cuman isinya lebih banyak. Fleur Sonata isinya 50 mili ya, sedangkan kalau yang tadi yang Octus Delicati itu isinya 33 mili. Oke, yang terakhir, Foo, Sand of You Honesty. Saya beli yang kecil 5 mili, lupa harganya berapa. Cuman untuk yang 30 mili hari ini tuh ada promo dari Rp178.000 menjadi Rp93.000. Promo hampir 50 persen ya. Oke, ini sprayernya seperti ini. Nah, ini walaupun kecil, aduh sampai nyemprot. Walaupun kecil tapi sprayernya itu hebat banget. Terus ini openingnya ya. Ini langsung saya spray di sini aja. Untuk saya, openingnya itu wanginya tuh aneh. Anehnya itu gini, ini berasa wangi white tea. Nah, biasanya kalau wangi white tea itu ada sentuhan manis. Di sini sentuhan manisnya kok jadinya aneh karena kecampur sama red apple. Jadi, saya nggak suka percampuran dari red apple sama white tea di parfum Foo. Di openingnya itu aneh, blenek, apa ya. Pokoknya nggak bisa saya terima wangi opening ya dari honesty. Nah, kemudian lama-lama wangi jasminnya keluar, wangi tehnya juga mulai lebih enak dirasakan daripada yang di openingnya. Kemarin kan ada yang komentar ya kalau yang Foo, honesty itu enak banget. Nah, ternyata selera kita itu berbeda. Untuk saya yang honesty, nggak cocok di saya. Karena ini tergantung selera ya. Saya memang seleranya lebih senang ke black tea, black tea yang fresh, yang seger. Tapi kalau white tea itu memang saya agak kurang suka ya. Jadi, kalau diurutkan dari wangi-wangi teh itu yang paling favorit itu memang black tea kalau saya. Terus, yang paling saya nggak suka itu white tea. Jadi, ini sekarang tergantung selera. Kalian kalau nonton pembahasan saya tentang parfum, kalian harus memastikan lagi kesukaan saya supaya nggak salah beli. Jadi, ketika saya bilang enak itu berarti kalian sudah paham selera parfum saya itu seperti apa. Ketika saya bilang nggak enak berarti kalian sudah harus tahu, oh ya mungkin Mbak Dayu bilang nggak enak karena memang seleranya Mbak Dayu itu seperti ini. Jadi, saya harap teman-teman yang nonton pembahasan parfum saya bisa benar-benar memahami karakter parfum yang saya suka. Dan mana yang menjadi favorit? Tentu saja Delicati nomor 1, nomor 2 Fleur Sonata, dan nomor 3 Honesty. Oh ya, untuk Fleur Sonata tadi saya lupa bilang ini rasanya lebih enak dipakai untuk range umur 20 tahunan. Kemudian kalau yang Foo juga sama, lebih ke arah dewasa. Dan akhirnya selesai sudah pembahasan parfum teh lokal. Jika masih ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sebenarnya masih banyak parfum teh lokal yang baru muncul. Saya nggak tahu apakah saya akan melanjutkan lagi parfum teh lokal. Cuman sebenarnya saya lebih pengen membahas parfum teh yang dari luar negeri ya. Entah itu dari niche parfum ataupun designer parfum. Karena kebetulan saya ada beberapa parfum teh dari luar. Bantu saya untuk memberikan komentarnya apakah kira-kira kalian setuju saya membahas parfum teh dari luar. Niche ataupun designer parfum. Terima kasih supportnya sampai hari ini. Kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sampai jumpa, salam wangi, dan bye-bye.